Skuad Madura United mulai diliburkan. Yang awalnya direncanakan masih akan berlatih hingga hari Sabtu 8 Oktober 2022. Namun keputusan akhir dimajukan dengan libur sejak hari ini, Jumat 7 Oktober 2022. Skuad yang berjuluk Laskar Sape Krab itu jalani latihan terakhir di Pamekasan, Jawa Timur pada hari Kamisore 6 Oktober 2022. Lalu mereka langsung pulang ke daerah masing-masing. Manajer Madura United Umar Wahdin menjelaskan keputusan tersebut sudah berdasarkan rapat bersama sekaligus arahan dari Presiden Madura United, Prof. Dr. Asanul Kusasi. Reha tersebut diberikan tidak terlepas dari menghormati dan menghargai ratusan korban tragedi kancuruan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Sekaligus sembari menanti kepastian kompetisi Liga 1 2022-2023 yang sedang dihentikan selama dua pekan. Sementara itu pelatih Madura United Fabio Levundes menjelaskan telah memberikan program khusus untuk squad dengan kostum kebanggaan loreng merah putih itu selama masa libur. Di samping itu, juru taktik berkebangsaan Brazil itu meminta agar Fahruddin Wearyanto dan kolega Intens menjalankan program latihan mandiri selama masa rehat yang belum ditentukan ambang batasnya. Kami sudah bikinkan untuk pemain kami. Semua sudah diintruksikan untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Semua pemain bisa menjaga kondisi fisiknya dengan baik. Sentuhannya tetap terjaga dengan baik. Kata Fabio Levundes, pelatih Madura United. Dengan program latihan mandiri itu, pelatih berusia 50 tahun itu berharap anak asusnya tidak membutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kondisi fisik saat kembali berlatih. Ahmad Tamyeh Zul, Syahid Mustahidi, KMAV Sport, melaporkan.